Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah ayat 186 Ini inti pertanyaannya tadi Kita akan jawab Tadi pertanyaannya Bagaimana supaya kita bersabar Saat doa kita mulai dipanjatkan Atau menunggu jawaban dari doa Niat poinnya Wa iza sa'alaka ida di Anni fa'inni qari Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 186 Ayat 186 Wa iza sa'alaka ida di anni Fa'inni qari Muhammad jika anda hambalku Mencari-cari aku bertanya kepadamu Jadi ada orang mencari-cari Allah Maaf, saya tanya ibu bapa Kalau ada orang mencari-cari Allah Umumnya itu apa kebutuhannya Biasanya punya masalah Punya masalah Baru cari Allah Dia mau berdoa minta Perhatikan ini bagus sekali Dalam bahasa Saya tidak perlu dicari Saya sangat dekat Asal kamu mau mendekat Saya dekat Yang paling menangi Lihat Setelah dekat dengan Allah Baru dijawab Ujibu da'watadda'i iza da'an Biasanya kalau sudah dekat dengan Allah Kan minta ya berdoa Nah kata Quran Setidaknya punya tiga makna Present Continuous Atau future Kalau tidak sekarang dijawab Nanti dijawab Atau di masa yang akan datang pun akan diberikan Sekarang perhatikan Cara Allah menjawab ini ternyata Nanti ada tiga cara Tiga cara Bisa present Saat dia meminta Seketika diberikan Ibu minta Ya Allah Anak saya mau ujian Mohon lulus kami Ya Allah Seketika diberikan Baik Dua Kelan-kelan Dan kita berakhir disini ya Mohon maaf Karena kami harus Ada di tempat lain Yang harus mengisi Kata Quran Allah akan memberikan jawaban doa Saat kita sanggup untuk menerimanya Yang pertama langsung diberikan Yang kedua ditunda Sampai kita sanggup menerima Apa yang kita mohonkan Saya berikan ilustrasinya begini Ibu punya anak Anak SD Masih baru masuk SD kelas 1 Lihat Teman-teman di sekitar Yang sudah senior Dibandingkan anak ibu itu Sudah punya motor Lantas anak ibu meminta Anak bapak Supaya bisa dibelikan motor Anda punya kemampuan Dibelikan tidak? Umumnya tidak Umumnya tidak Akan ditunda itu Sampai dia sanggup Untuk bisa menaikinya Siap Ada sifat doa begitu Kadang-kadang saat dimintakan Menurut Allah Kamu jangan dulu Ya Allah Saya butuh kendaraan Ya Allah Supaya dengan kendaraan itu Hamba bisa lebih mudah Mengikuti ta'lim Salat berjamaah Kata Allah jangan dulu sekarang Karena iman kamu belum kuat Masih naik turun Nanti begitu punya kendaraan Mulai muncur Ya Amal kamu bisa habis Ya Kalau dulu kan tinggal jalan Begitu punya motor Baru berangkat masjid Diputar-putar Komplek tetangga itu Gak tahu tetangganya Sedang ke Bandung Itu pahalanya habis Tiga Allah akan mengganti Ini poin penting Mengganti apa yang diinginkan Dengan apa yang dibutuhkan Allah mengganti Apa yang diinginkan Dengan apa yang dibutuhkan Kadang-kadang keinginan kita Itu beda dengan kebutuhan kita Karena itu saat kita meminta sesuatu Ini seringkali tidak sadar Seringkali tidak sadar Bahwa sebetulnya Yang dimintakan itu sudah dikabulkan Cuma kita tidak sadar Lebih baik Sesuai dengan kemaslahatan hidup kita Ingat Pengabulan doa itu Bersanding dengan kebutuhan Bukan keinginan Nah sekarang Bagaimana sikap kita Kalau ternyata Apa yang dimohonkan ini Nampak belum terkabul seketika Sama seperti Nabi Meminta Dikabulkan tiga tahun kemudian Nabi Ayub Dua puluh tahun kemudian Nabi Zakaria Puluhan tahun kemudian Karena menurut Allah Nabi saja Belum siap sekarang Nanti Nanti Ada tahapan-tahapan Barangkali Kamu belum banyak berdoa Sekarang kamu banyak berdoa Pahala datang Dengan banyak berdoa Tahajudnya jadi lebih rajin Bukankah kalau sudah punya masalah Tahajudnya jadi rajin Puasanya meningkat Baca Quran yang nambah Itu di Quran surah ke-70 Ayat 19 sampai 23 Itu kata Quran begitu tuh Ada yang demikian Jadi Allah kadang-kadang Biarkan itu Supaya pahala berkumpul Tapi yang menarik Cara kita menikapinya Itu tidak mudah Kadang-kadang naik turun Apa Allah tidak mengabulkan juga ya Nah Kita tutup Kalau dalam suasana demikian Maka Allah berikan jawaban Di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 216 Ini pamungkas ini Quran surah kedua Ayat 216 Posisi sebelah kiri Paling atas Sudah? Jika anda punya persoalan serius Dalam kehidupan Saya ulang Kata Allah Diwajibkan bagi kalian Itu berperang Memerang Memerangi diri Ayat itu sedang berbicara Tentang konteks jihad fisik Konteks peperangan Tapi Ulamat tafsir Memahamnya dengan lebih luas Perang yang paling sulit Itu bukan Memerangi musuh yang nampak Tapi Memerangi keadaan diri kita Yang tidak stabil Perang melawan iri hati Perang melawan malas Perang melawan dengki Perang melawan hal-hal buruk Dalam diri Nah kata Quran Lihat kalimatnya Kalau ibu bapak Punya perasaan-perasaan Yang tidak baik Saat berdoa Kok belum dikabulkan juga Kata Quran Perang itu Walaupun saat Memerangi perasaan itu Barangkali Tidak menyenangkan itu Gak enak Lihat logikanya Boleh jadi Di balik yang tidak disukai Itu ada hal-hal yang terbaik Yang Allah siapkan untuk anda Kita harap-harap Ingin dikabulkan Segera kata Allah Jangan Ada pahala yang saya mau berikan Karena kamu seringnya berdoa Seringnya solat Seringnya baca Quran Tapi di balik yang kamu harap-harap Cepat itu Barangkali ada keburukan Yang nanti bisa didapatkan Apa logikanya Ujungnya Karena Allah tahu Apa yang terjadi Di masa depan Kamu tidak tahu Barangkali ibu minta Cepat sekarang Sekarang bagus Tapi di masa depan Ada masalah Ya Allah Mohon luluskan anak saya Ya Allah ke ITB Ke ITB Ya Allah Ternyata tahun pertama Tidak lulus Tahun kedua Tidak lulus Baru diberikan lulus Tahun ketiga Atau bahkan mungkin Dialihkan Harap-harap ke ITB Tiba-tiba masuk ke IIN Seterjadi Ya Seterjadi Kami dulu 2003 Ibu Saya punya keinginan kuat Kemadinah dulu Kemadinah Bahkan dulu Berkasnya dipersiapkan Kemudian diberikan Rekomendasi Dan kalau dalam hukum Diberikan tanda tangan Yang rasanya Di Timur Pengah itu Sulit untuk menolak Karena ada tokoh-tokoh Tertentu di Indonesia Yang kalau sudah memberikan Rekomendasi Itu cepat diterimanya Ingin-ingin Merangkat ke Madinah Ibu tahu apa yang terjadi Kadar Allah Seketika Terjadi bom Bali Saat terjadi itu Semua Jatah-jatah Biasiswa ke Timur Pengah itu Ditutup Peluangnya Jangankan lewat Biasiswa masuk ke sana saja Itu diperketat Tertutup Anda tahu apa yang terjadi Ingin ke Madinah Ke Saudi Tapi berangkatnya ke Libya Ke Tipolim Saya baru mengerti Setelah terjadi Setelah selesai Masa tadi itu Ternyata lewat Lewat Libya itulah Kita bisa singgah Bukan cuma sekarang ke Madinah Kita bisa singgah ke Mesir Kita bisa singgah ke Tunisia Kita bisa singgah ke UAE Kita bisa singgah ke Mereka tempat Dan kita bisa ketahui itu Kalau lah dulu Allah sampaikan saya Dikabulkan misalnya ke Madinah saja Belum tentu bisa masuk ke negara lain Tapi ternyata Allah menginginkan lebih Karena itu Jika Anda sedang berharap sesuatu Sabar terima itu Barangkali Ada yang lebih baik Yang sedang Allah persiapkan Di balik itu semua Dan tolong Jangan tergesa-gesa Kata Nabi Orang yang berdoa Tergesa-gesa itu Doanya tidak akan pernah dikabulkan Kata sahabat Kita tutup Siapa yang tergesa-gesa itu Ya Rasulullah Yaitu orang yang saat berdoa Langsung menyimpulkan doanya Tidak terkabulkan Maka sepanjang dia berdoa Tidak akan pernah dikabulkan lagi Apapun yang sudah disampaikan Tugas kita berdoa Tugas Allah mengabulkan Dan tolong Jangan mengerjakan sesuatu Yang bukan urusan kita Jangan dipikirkan itu Cukup ibu berdoa saja Nanti giliran Allah yang Yang mengabulkannya